Pohon keramat jilid 23. Mereka membuat makan di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sini tidur seorang gadis yang bernasib buruk. Kesucian gadis Ong Leng-Leng telah dikorbankan untuk Chiyo Ye Chong dengan hasil pengalaman getirnya. Laki-laki itu pergi meninggalkan dia. Akhirnya Ong Leng-Leng jatuh cinta kepada Tan Chiyo. Seharusnya cinta ini mendapat balasan yang selayaknya bila tidak ada peristiwa istana Ratu Bunga. Sebelum Ong Leng-Leng menerima janji-janji muluk yang Tan Chiyo berikan, gadis itu sudah mengorbankan jiwanya. Tan Chiyo bertiarap di atas makam kuburan jelita merah. Beberapa waktu kemudian, Chang Cheng Cheng mendekati pemuda itu. Tan Chiyo, dia memisiki telinga si pemuda. Mari kita pulang, Tan Chiyo menoleh ke belakang. Pulang? Dia mencemoh bujukan itu. Lambat atau cepat, kita harus meninggalkannya, berkata Chang Cheng Cheng. Berat bagiku untuk kutinggalkan begitu saja, maksudmu sudah selayaknya lah bila aku menemani-nya untuk beberapa waktu, berkata Tan Chiyo. Urusanmu bukan dia seorang, Chang Cheng Cheng memberi peringatan. Selesaikanlah yang lebih penting. Keadaan ibumu di dalam sumur penggantungan belum tentu aman, mengingat Ratu Bunga Giyok Hang dan Hon Tian Chiyo tidak ada di tempat ini. Kita harus segera kembali, baiklah, Tan Chiyo dapat diberi mengerti. Mereka meninggalkan istana Ratu Bunga. Tan Chiyo, di tengah jalan, Chang Cheng. Cheng memanggil kawannya. NG, aku tahu akan rasa kesedihanmu, berkata lagi Chang Cheng Cheng. Aku pun turut bersedih. Kematian Ong Leng Leng berarti kerugian di pihak kita, kematiannya disebabkan untuk menolong kesulitan diriku, berkata Tan Chiyo. Tan Chiyo, berkata lagi Chang Cheng Cheng. Dimisalkan, pada suatu hari, aku pun mati sepertinya, maukan kau mengenang arwahku kau, Tan Chiyo menghentikan gerak langkahnya. Chang Cheng Cheng menyedot napasnya dalam-dalam. Setiap orang akan mati, dia berkeluh kesah. Dan aku pun tidak terkecuali. Suatu hari aku pun akan mati. Kulihat kau cinta kepada orang-orang yang sudah mati. Entah bagaimana cintamu kepada aku, tidak mungkin, berkata Tan Chiyo. Kau tidak mungkin mati, aku tidak mati, berkata Chang Cheng Cheng. Bila mana mendapat hiburan cintamu, Chang Cheng Cheng Tan Chiyo menubruk gadis itu. Chang Cheng Cheng membalas dengan rangkulannya yang panas. Mereka berpelukan. Itulah himpitan dari kedua tubuh yang gersang. Tan Chiyo tidak akan membiarkan kesempatannya dia pun masih muda, masih membutuhkan cinta. Adanya tawaran dan kekosongan Chang Cheng Cheng tentu saja diterima olehnya. Tiba-tiba, terdengar satu suara yang mengejutkan kedua insan tadi. Hi, hi, lagi Idhoi Tan Chiyo dan Chang Cheng Cheng dikejutkan. Cepat-cepat mereka memisahkan diri. Di kalamabuk kepayang panca indera mereka pun banyak berkurang, sehingga dapat didatangi orang tanpa sepengetahuan mereka. Di sana sudah berdiri seorang kakek kurus mengenakan pakaian warna merah, ker-ker dan danan agak menyimpang dari kebiasaan, tentunya orang pendatang asing, tamu dari luar daerah. Orang tua itu berkata lagi. Hebat, hebat, suatu adegan yang tidak mudah dilupakan. Memperhatikan kakek kurus kering itu, Tan Chiyo menegur. Siapa kau bocah kurang ajar, kakek kurus kering itu membentak. Bagaimana kau tidak menggunakan panggilan Ciam Pue kepada kuhuh, tanpa menghiraukan lagi, Tan Chiyo mengajak Chang Cheng Cheng. Mari kita pulang, dia berkata kepada si gadis. Tentu saja Chang Cheng Cheng sangat setuju. Mereka bergerak, maksudnya hendak pulang ke sumur penggantungan. Kakek kurus kering itu menggoyangkan tubuh, terlihat cahaya merah bergerak, tahu-tahu dia sudah berdiri di hadapan Tan Chiyo dan Chang Cheng Cheng. Jangan pergi, dia menggeram. Ada apa Tan Chiyo mendelikan matanya? Kau baru turun gunung, tentunya dari istana ratu bunga, hei-hei. Bagaimana suara Tan Chiyo tidak mengandung rasa persahabatan? Jawablah pertanyaanku, berkata kakek kurus kering itu. Kau dari istana ratu bunga betul mau apa? Bagaimana dia memperlakukan dirimu? Bertanya lagi si kakek kurus kering. Siapa ratu bunga Giyok Hang? Dia sudah lari, berkata Tan Chiyo. Kenapa bertanya kakek kurus kering itu? Mana ku tahu dikatakan dia hendak bertemu denganku. Mengapa melarikan diri? Pergi begitu saja kau boleh langsung mengajukan teguran. Ini kepadanya, berkata Tan Chiyo. Betul, Chang Cheng Cheng turut serta. Kami harus segera pulang. Tidak ada waktu, hei-hei, kakek kurus kering itu menyeringai. Kau manis sekali. Juga panas dan hot. Aku bersedia menemani kau tidur beberapa malam, cih, Chang Cheng Cheng meludah. Tangannya terayun, memukul kakek kurang ajar itu. Hei-hei, hei. Orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh, gesit sekali, ujung kakinya bergeser. Maka dengan tangan-tangan yang seperti ceker ayam, dia hendak menyengkeram lengan putih si gadis. Chang Cheng Cheng menurunkan tangan, kemudian menelikung ke samping. Dari situ, dia meneruskan serangannya. Mereka bergerak cepat. Ceker kurus dari si kakek berbaju merah sangat tajam, lambat tapi pasti, dia menekan kekuatan Chang Cheng Cheng. Si gadis terdesak mundur, dia masih berusaha untuk mengelakkan dirinya. Tan Chiyo melompat maju, suatu ketika dia mewakili Chang Cheng Cheng menerima pukulan orang tua itu. Belegur. Masing-masing termundur tiga langkah, pertempuran terhenti beberapa waktu. Hei-hei, orang tua berbaju merah itu menunjukkan wajahnya yang tertarik. Kau juga berkepandaian tinggi jangan mengganggu perjalanan orang, Tan Chiyo membentak. Kami harus pergi, tunggu dulu, berkata orang tua itu. Tanganku jadi gatal. Tidak mudah untuk mencari tandingan lawan yang seperti dirimu. Mari, mari, kita bertempur. Tidak menunggu persetujuan Tan Chiyo, kakek kurus kering itu sudah mulai membuka serangan yang mana yang diterima Tan Chiyo. Kini mereka bergumung hebat. Chang Cheng Cheng menonton jalan pertandingan itu. Suatu ketika, kakek baju merah agak lengah, pukulan Tan Chiyo menyodok masuk, tapi mengenai dadanya. Hei-hek! Kakek kurus itu mendelikan matanya, semakin marah. Bocah kurang ajar berani kau memukul kakek tuamu pukulan tadi menyebabkan keliarannya yang memuncak. Tan Chiyo sudah mengirim pukulan yang menentukan. Dengan pukulan ini dia hendak menutup pertandingan. Di luar dugaan, kakek kurus kering itu masih gesit, mudah sekali menyingkirkan diri dari serangan si pemuda. Betul dia telah menderita luka, mengandalkan latihan tenaga dalamnya yang luar biasa, dia masih dapat mengegos, berkelit dan menyingkirkan setiap serangan lawannya. Tan Chiyo menyaksikan keunggulan lawan, di dalam keadaan terluka, kakek kurus kering itu dapat mempertahankan diri dengan baik. Bila saja dia tidak lengah, bila saja kakek itu melayaninya dengan hati-hati, tentu dia yang akan dilukai balik. Bergebrak lagi belasan jurus, Chang Cheng Cheng masuk ke dalam gelanggang. Ilmu kepandaian si gadis tidak berada di bawah Tan Chiyo. Betul-betul kakek kurus kering itu bertobat. Mengingat luka yang sudah diderita olehnya, mengingat tidak mungkin dapat memenangkan sepasang muda-mudi itu, dia meloloskan diri dari kepungan mereka, siut, tubuhnya melayang pergi. Dia melarikan diri. Lain kali, aku akan menuntut balas, dia memberi ancaman. Dan tubuh kakek yang kurus kering itu lenyap dari pandangan. Tan Chiyo tidak mengejar, di antara mereka memang tidak mempunyai permusuhan begitu mendalam. Siapakah tokoh siat tadi? Chang Cheng Cheng mengajukan pertanyaan. Salah satu dari komplotansi Ratu Bunga, Tan Chiyo memberi keterangan. Dia hebat, berkata Chang Cheng Cheng. NG, Tan Chiyo membenarkan pendapat kawannya. Ilmu kepandaian si kakek kurus kering masih berada di atas si Ratu Bunga dan Hontian Chiyo, Tan Chiyo dan Chang Cheng Cheng menuju ke arah sumur penggantungan. Di tengah jalan, tiba-tiba teringat sesuatu, Tan Chiyo berkata. Chang Cheng Cheng, kau sudah bertemu dengan si bungku kuih tocu Chang Cheng Cheng menggelengkan kepala. Belum, dia memandang si pemuda. Masih hendak menemuinya NGG, suhu hendak meminta keterangan orang ini, Tan Chiyo sudah menduga, bahwa guru Chang Cheng Cheng itu adalah ayahnya, dengan maksud tujuan apa seng ayah mau meminta keterangan kuih tocu? Gurumu betul berkata Chang Cheng Cheng. Aku harus memberitahu kejadian ini kepadanya, si bungku kuih tocu berada di dalam benteng penggantungan, Tan Chiyo memberi keterangan. Oh aku harus berpisah dengnamu, aku harus mengajak suhu ke tempat itu, berkata Chang Cheng Cheng. Aku akan menemanimu, berkata Tan Chiyo. Jangan Chang Cheng Cheng menolak. Suhu berpesan agar tidak mengajak orang ketiga ke tempat persembunyiannya, Tan Chiyo dapat maklum, tentunya guru Chang Cheng Cheng masih hendak merahasiakan sesuatu, maka melarang seng murid membawa orang ketiga. Termasuk juga dia. Baiklah akhirnya Tan Chiyo menyerah, dia tidak mengaksa. Perpisahan akan memakan waktu yang cukup lama, berat juga bagi mereka yang sedang berkasih kasehan. Chang Cheng Cheng pulang untuk menjumpai gurunya, memberitahu tentang adanya si bungku kuih tocu di benteng penggantungan. Tan Chiyo pulang ke dalam sumur penggantungan. Tiba di dalam sumur rahasia itu, kedatangan Tan Chiyo disambut oleh Tan Seng dan Bermaisuri dari Kutub Utara, Pek-Pek-Hap. Bagaimana keadaan ibu Tan Chiyo bertanya kepada kakaknya. Sedang melatih diri dengan sucie-sucie dan sumoi-sumoi kita, Tan Seng memberitahu. Tongkek yang poe pengemis tukang ramal amatir itu pun sedang melatih diri, dia berkata. Pek-Pek-Hap mendekati si pemuda, dia berkata, Tan Chiyo, aku ingin bicara denganmu, Tan Chiyo membelalakan matanya. Katakanlah, dia belum tahu apakah yang hendak dibicarakan oleh jagoanita itu. Putriku datang, berkata Pek-Pek-Hap, dia menjadi kurus. Tidak mau makan, penyakitnya semakin berat, dia sakit bertanya Tan Chiyo. Penyakit apa yang menyerang Pek-Pek-Chiyo yang penyakit rindu, berkata Pek-Pek-Hap. Rindunya kepadamu tidak dapat dibuang begitu saja. Maukan kau menjenguknya dahulu Tan Chiyo menganggukan kepala, mereka menuju ke arah ruang yang disediakan untuk Pek-Pek-Hap dan putrinya. Di sana Pek-Pek-Chiyo yang terbaring lemah, wajahnya pucat. Kurus kering, tinggal kulit yang membungkus tulang. Sangat menakutkan sekali. Tan Chiyo hampir tidak percaya, inikah Pek-Chiyo yang cantik jelita. Sungguh perubahan yang terlalu besar. Pek-Chiyo, Tan Chiyo memanggil perlahan. Itu waktu, Pek-Chiyo sedang memeramkan kedua matanya, mendapat panggilan, dia membuka perlahan matanya, diperlebar dan diperbesar, dia mengenali wajah orang yang selalu dirindukan olehnya. Wajah pemuda yang selalu terbayang-bayang di bulu mata. Kau hampir Pek-Chiyo tidak percaya. Aku Tan Chiyo si pemuda menghampiri lebih dekat lagi. Tan Chiyo, Pek-Chiyo lompat bangun dari tempat tidurnya, dia menubruk dan memeluk pemuda itu, menangis dengan sedih, rasa rindunya selama itu telah mendapat wajah yang selayaknya. Tan Chiyo ada menaruh cinta kepada gadis itu, apa mau takdir mempermainkan nasib manusia. Pek-Chiyo adalah putri dari perkawinan Pek-Pek-Hap dan Hontain Chiyo yang tidak sah bagaimana dia bisa mengawini seorang anak musuh. Membiarkan dirinya dipeluki oleh Pek-Chiyo, Tan Chiyo bungkam di dalam seribu bahasa. Tan Chiyo, Pek-Chiyo merintih perlahan. Sudah lama ku nanti-nantikan hari yang seperti ini. Akhirnya kau mau menjumpai diriku. Oh, Chiyo, berkata Tan Chiyo membawa hiburan. Jangan kau banyak pikiran. Jagalah dirimu baik-baik. Tan Chiyo, memanggil Pek-Chiyo, kau telah berjanji untuk menemani aku seumur hidup. Mengapa kau mengingkari janji Chiyo, karena aku Pek-Chiyo terlahir sebagai putri musuhmu. Aku tidak memusuhimu, berkata Tan Chiyo. Tapi kau akan memusuhi ayahku, berkata Pek-Chiyo. Hontian Chiyo bersekongkol dengan Giyok Hang mencelakakan ayahku, berkata Tan Chiyo. Ibuku pun dikejar-kejar oleh mereka. Aku tidak memaksa kau mengawini aku, berkata Pek-Chiyo. Dan aku tahu kehilangan dirimu berarti kehilangan semua kekuatan hidupku. Oh, dunia memang berlaku tidak adil. Pek-Chiyo yang melepaskan rangkulannya, dia menjatuhkan diri di atas pembaringan. Pek-Pek-Hap menubruk seng putri, sekali lagi dia menerima pahit getirnya hidup sebagai manusia setelah ditinggal pergi oleh Hontian Chiyo, setelah dia melahirkan seorang putri tanpa ayah. Putri itu mengalami godaan cinta kepada pemuda yang mau membunuh ayahnya. Atas terjadinya lakon sedih itu, sebagai seorang ibu, sedikit banyak dia wajib turut bertanggung jawab. Menoleh ke arah Tan Chiyo, permaisuri dari kutub utara Pek-Pek-Hap mengajukan permohonan. Tan Chiyo, harapanku kepadamu tidak terlalu keras, sebagai ibunya aku pun turut bersedih. Bila dapat, usahakanlah agar kau memeliharanya. Tan Chiyo menundukan kepalanya. Tan Kiam Pek, maju. Dia hendak mengambil jalan tengah, katanya. Tan Chiyo, ada sesuatu yang harus ku beritahu kepadamu. Tidak ada yang melarang terjadinya cinta kasih kalian, akan ku usahakan. Tan Chiyo menundukan kepalanya. Dia memandang tanah. Tan Seng dapat mengikuti percakapan mereka, dia terkenang kepada nasibnya. Perbedaan apakah yang ada di antara mereka? Dia pun menyintai Ong Chiyo, tapi pemuda itu sudah pergi dengan kekasihnya yang pertama. Seluruh ruangan dirundung oleh kabut mendung. Kelesuan yang tidak terhingga. Seorang berjalan masuk, dia adalah Tong Kae, pengemis tua yang jenaka, pengemis yang pandai meramalkan nasib orang. Demikian dia menyebut dirinya sendiri. Eh, eh, eh. Dia memandang wajah semua orang yang murung itu. Apakah yang telah terjadi? Dia bertanya kepada wajah-wajah orang yang berada di tempat itu. Tidak satu pun yang menjawab pertanyaan itu. Apakah yang telah terjadi? Tidak satu pun yang terjadi, hanya cinta dan kasih yang salah memberikan tempatnya. Si pengemis tukang ramal amatir Tong Kae pandai melihat situasi, hanya memberikan kerling mata. Dia paham akan keadaan itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Bocah Tan Chiu ini memang bibit penyakit bagi kaum gadis. Tan Chiu menundukan kepalanya semakin rendah. Dia menerima salah. Tan Chiu panggil lagi si pengemis tua. Kau tidak tahu, betapa rindunya orang kepadamu. Enak-enak saja kau mencari gadis lain. Huhuh, Ciam Pue, Tan Chiu memanggil orang tua itu. Aku tahu, berkata Tong Kae, inilah pengalaman. Lain kali, bila masih berani kau menggoda anak gadis orang, aku Tong Kae segera turun tangan, mengerti aku mengerti, bagus. Ingat baik-baik akan janjimu, ku dengar Ciam Pue sedang melatih diri bertanya Tan Chiu mengeyampingkan pokok persoalan. Betul. Kedatanganmu tepat pada waktunya, berkata Tong Kae. Bila kau tidak balik ke sumur penggantungan, aku pun hendak menyusulmu, ada urusan penting tentu saja penting. Bagaimana ilmu kepandayanmu bila dibandingkan dengan kepandayan Sri Ratu Bunga Gio Hong? Dapatkah kau memadainya terus terang? Bu Am Pue katakan, bahwa Bu Am Pue masih bukan tandingannya. Nah aku sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi kekurangan ini. Ciam Pue sudah berhasil kau telah menyerahkan kitab Tian Mo Polok, bukan? Di dalam catatan ilmu silat itu, aku menemukan penemuan baru. Dengan penemuan-penemuan baru ini, aku mengharapkan kau dapat mengatasi segala kesulitan, sungguh. Aku telah meramalkan adanya kejadian ini, berkata Tong Kae. Mari kau ikut kepadaku. Mencari suatu tempat yang sepi, tempat inak sangat sepi, tempat yang tidak ada gangguan untuk meyakinkan catatan-catatan hebat yang ada pada kitab Tian Mo Polok. Sebelum berhasil, jangan harap kau keluar untuk meninggalkan diriku, Tan Chiu setuju. Tong Kae memandang Pek Pek Hab dan Pek Choyong. Kalian tidak marah kepadaku bukan dia berkata kepada ibu dan anak itu. Hendakku kurung bocah itu untuk beberapa waktu, mereka menyeringai. Nona Tan, Tong Kae menoleh ke arah Tan Seng. Aku hendak menggunakan salah satu guha rahasia ibumu, Tan Seng tidak keberatan. Melati Putih Gio Kau Yong beserta tujuh muridnya menggunakan satu ruang rahasia melatih diri. Dan Tong Kae juga mengajak Tan Chiu menggunakan ruang rahasia lain, mereka menekunkan ilmu kepandayan yang tercatat pada kitab Tian Mo Polok. Dan kelompok kekuatan ini tidak boleh diganggu. Hampir saja mengakibatkan kehancuran sumur penggantungan. Si pengemis tukang ramal amatir Tong Kae dan Tan Chiu, Melati Putih Gio Kau Yong beserta tujuh murid-murid perempuannya meyakinkan ilmu-ilmu baru untuk menghadapi musuh-musuh tangguh. Masing-masing memilih ruangan rahasia yang tertutup rapat, menyekap diri, maka dengan tekun mereka dapat meyakinkan. Pelajaran-pelajaran itu. Keadaan mereka trasing dari dunia luar. Menyisihkan diri dari jago-jago ini hampir mengakibatkan hancurnya sumur penggantungan. Bercerita Tan Piam Pek, Tan Seng, Permaisuri dari Kutub Utara Pek, Tek Hap sekalian mereka sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, gadis penjaga sumur lari masuk dengan suara yang tidak lancar menceritakan kedatangan musuh. Berapa orangkah yang datang bertanya Tan Seng? Enam orang, lima perempuan dan satu laki-laki, berkata penjaga sumur itu. Tan Seng menduga kepada Seri Ratu Bunga beserta bantuannya. Memandang Tan Kiam Pek, dan meminta advis Seng Paman. Tan Kiam Pek sedang menimbang-nimbang kekuatan sumur penggantungan hanya Pek-Pek Hap seorang yang dapat diandalkan, kecuali itu mereka tidak mempunyai lain jago kelas satu. Berapa orangkah yang dapat kita gunakan dia bertanya kepada Tan Seng? Tan Seng berkata, Kecuali tujuh orang yang menyertai ibu, kita masih mempunyai lima orang tenaga yang selalu siap diperbantukan di mana saja, bilakah ibumu dapat menamatkan pelajaran bertanya Tan Kiam Pek. Seharusnya hari ini, jawab Tan Seng. Bagus. Mari kita bertahan sedapat mungkin, mengajak permaisuri dari Kutub Utara Pek, Pek Hap, Pek Coyong, Tan Seng dan lima gadis lainnya. Tan Kiam Pek, beserta iring-iringan ini keluar dari sumur penggantungan. Di luar sumur sudah menantikan enam orang, mereka adalah Ratu Bunga Giyok Hang, Telapak Dingin Hantian Ciu, Jago Undangan Tok Sim Kiam, Giyok Loset dan dua gadis baju merah. Mewakili rombongannya, Tan Kiam Pek, maju ke depan. Kedatangan kalian tidak kebetulan, sehingga kami kurang membuat persiapan, dia berkata dengan keras. Bukan penyambutan meriah yang ku kehendaki, berkata Ratu Bunga Giyok Hang. Lekas bubarkan bangunan dalam sumur ini, permaisuri dari Kutub Utara Pek, Pek Hap berhadapan dengan orang yang memperkosa dirinya. Hantian Ciu, dia membentak. Akhirnya kita bersua lagi, sudah dua kali, berkata Hantian Ciu. Di luar benteng penggantungan kau tidak mengenal aku, itu waktu kau menggunakan wajah orang lain. Maka aku sudah melewatkan kesempatan baik. Mengapa kau tidak berganti rupa lagi Pek, Pek Hap menegur? Sudah tidak perlu, jawaban Hantian Ciu sangat singkat. Tentunya kau tahu, betapa susah aku mencari-cari jejakmu, ha, 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 Hantian Ciu tertawa panjang. Kau-kau, tidak sedih aku menggunakan kepunyaanmu. Manusia, mayat di atas ranjang. Aku sudah bosan dengan wanita-wanita semacam kau, Pek, Pek Hap mengertak gigi. Di sebelah Hantian Ciu, Sri Ratu Bunga Giyok Hang meneriaki kekasihnya. Hantian Ciu, apa guna kau berkasih-kasihan lagi dengannya itu waktu, Pek Hap yang menyelap keluar dari rombongan. Dia berteriak, ayah Ratu Bunga Giyok Hang mengkerutkan alis. Dia tidak tahu bahwa gadis yang sudah seperti mayat hidup ini adalah putri dari kekasihnya yang nomor satu. Hantian Ciu dapat menyaksikan raut wajah Pek, Pek Hap di masa muda. Dia segera sadar, bahwa bibit yang ditanam pada tubuh permaisuri dari kutub utara itu sudah membawa hasil, terbuah dengan subur. Dan buah itu adalah gadis remaja yang kini berada di hadapannya. Siapa yang kau panggil Hantian Ciu hendak menolak kenyataan? Ayah, Pek Cuyong menubruk ke arah orang tua lelakinya. Hantian Ciu mengibaskan lengan, dia hendak menyingkirkan datangnya seng anak gadis. Pek Pek Hap selalu siap sedia, adanya adegan tadi tidak begitu menguntungkan. Cepat menarik seng putri, maka Pek Cuyong terhindar dari pukulan ayah kandung sendiri. Aku tidak mempunyai putri yang seperti kau, Hantian Ciu bergeram. Permaisuri dari kutub utara Pek, Pek Hap berkata dengan suara gemetar. Dia tidak mempunyai seorang ayah kejam yang sepertimu. Bagus Hantian Ciu menganggukan kepala. Hantian Ciu, terdengar suara geraman seri ratu bunga yang panas. Kedatangan kita ini bukan untuk mengurus asmara lama kalian bukan Hantian Ciu mengundurkan diri, dia mendampingi seng kekasih yang berkuasa. Ratu bunga Giyok Hang memandang rombongan dari sumur penggantungan. Hayo! Di mana si melati putih Giyok Huyong menyembunyikan diri? Dia mengajukan pertanyaan. Ada apa Tan Kiyampa adalah wakil dari keluarga Tan? Mau menjadi penanggung jawab mereka Giyok Hang menatap orang tua itu tajam-tajam. Begitulah, HMM, dia takut kepadaku Giyok Hang mencemooh. Ibuku tidak takut kepadamu, tiba-tiba Tan Seng menampilkan dirinya. Aku harus menjumpainya, berkata Giyok Hang. Di manakah dia berada kau tidak perlu tahu, Tan Seng menjadi sengit. Ada beberapa patah kata yang hendak ku sampaikan, berkata Giyok Hang. Maukah kau memberi tahu tentang kedatanganku? Katakan saja kepadaku, berkata Tan Seng ketus. Kau masih kecil, berkata Giyok Hang. Yang hendak ku rundingkan adalah menyangkut soal ayahmu, di mana kini ayahku itu bertanya Tan Seng. Akanku beritahu kepada ibumu, beritahu kepadaku. Hi, hi, wanita berbaju merah yang siap membantu penyerangan itu mendekati Sri Ratu Bunga. Dia memberi usul. Bunuh saja semua orang yang ada di tempat ini. Tidak mungkin mereka bersembunyi lagi. Wanita ini bernama Tok Sim Kiam, juga salah seorang anggota Ratu Bunga. Dia pernah mendapat beberapa pelajaran dari Liu Ang Tiao. Ilmu kepandainya hanya kalah setingkat dari Putli-Putli. Sri Ratu Bunga Giyok Hang dapat menerima saran Tok Sim Kiam. Betul, dia berkata. Setelah kita basmi orang-orang yang ada di tempat ini, tidak mungkinlah si melati Putih Giyok Huyong tidak keluar dari tempat persembunyiannya, menurunkan tangan isyarat, Giyok Hang memberi perintah untuk menyerang. Han Tian Chiu dan Tok Sim Kiam maju di kiri dan di kanan. Giyok Loset dan dua gadis berbaju merah menyertai dari belakang. Tan Kiam Pek, Tek Apek Hap, Tek Cuyong dan Tan Seng berbaris sejajar. Di belakang mereka turut serta lima gadis berpakaian campuran. Gadis-gadis ini diperoleh dari drama Pohon Penggantungan, mengingat bakat-bakat mereka yang kurang memuaskan melati Putih Giyok Huyong tidak mengikut seratakan pelajaran gabungan. Hi, hi, Ratu Bunga Giyok Hang menyeringai, hanya ada beberapa orang ini dia mengejek. Kemana? Kekuatan inti kalian? Bocah do golong jiehau kemana pula si pemuda bergajul Tan Jiu? Masih belum pulang? Tentunya kecantol dengan gadis-gadis baru hi, hi, bukan urusanmu, Tan Seng membentak. Bagus Giyok Hang menganggukan kepala, Kalian boleh merasakan kerasnya pukulanku, tangan wanita. Ini melayang, mengancam empat lawannya. Tan Kiam Pek wajib mengadakan pembelaan, diukur dari kekuatan dan kepandayan silat. Tan Kiam Pek bukan tandingan Giyok Hang, dan lebih daripada itu, semua orang yang ada di samping sisinya pun akan turut berkorban, Tidak satupun dari mereka yang dapat menerima Seng Ratu Bunga, dia wajib mengadu jiwa. Karena itulah dia menerima pukulan musuh. He, ek, tubuh Tan Kiam Pek terpental ke belakang, tapi secepat itu pula dia berjumpalitan, menyodok pinggang lawan. Giyok Hang mengegos diri, berputar ke arah kiri, kemudian meluruskan badannya, hampir selanjar dengan tanah, menyerang sepasang kaki Tan Kiam Pek. Terjadi serangan menyerang, Tan Kiam Pek selalu membawakan posisi pecah, tidak mau menempelkan kekuatan dengan jago itu. Di saat yang sama tadi Han Tian Chiu juga menyergap datang, dia dipapaki oleh Pek Pek Hap. Kedua orang tua Pek Chiu yang bertemu di dalam keadaan yang bertentangan. Pertemuan ini menyedihkan putri mereka. Tan Seng menahan kemajuan toksin Kiam, tentu saja putri Tan Kiam lem terbesak. Pek Chiu yang digencar serangan oleh Giyok Loset. Mengingat keadaan Pek Chiu yang sayu dan lesu, pertempuran ini pun tidak menguntungkan pihak sumur penggantungan. Dua gadis berbaju merah menempur lima anak buah melati putih. Pertempuran itu agak melemahkan pihak sumur penggantungan. Bila dibiarkan berlarut-larut, pasti Tan Seng sekalian berceceran. Tiba-tiba, dari dalam sumur mencelat satu bayangan, siut, menerjang semua orang. Segera hentikan pertempuran, bayangan ini memberi komando keras, dia adalah melati putih Giyok Kau Yong. Gerakan Giyok Kau Yong disusul oleh tujuh bayangan lainnya, mereka terdiri dari gadis-gadis jelita, dengan aneka macam warna pakaian yang kontras, mereka menyertai pemimpinnya. Pertempuran terhenti. Tan Seng berteriak girang. Ibu, Giyok Kau Yong menganggukan kepala. Dia harus menghadapai banyak musuh kuat, matanya terarah ke Giyok Hong. Sri Ratu Bunga Giyok Hong meninggalkan Tan Kiam Pek. Dengan langkah yang lenggang, dia mendekati Giyok Kau Yong. Melati putih, dia berkata, akhirnya kau pun harus menampilkan dirimu. Han Tianqiu mendampingi Giyok Hong. Laki-laki itu pun ada menaruh hati kepada Giyok Kau Yong. Menggunakan kesempatan itu, ia turut bicara. Giyok Kau Yong, 20 tahun kita tidak bersuah, wajahmu masih cantik seperti dulu. Melati putih Giyok Kau Yong memberi satu anggukan kepala. Kalian datang bersama-sama. Tentunya ada urusan penting, dia berkata. Katakanlah urusan apa yang hendak kalian selesaikan, Giyok Kau Yong. Giyok Hong memanggil, kau bukan wanita bodoh, seharusnya mengerti, apa yang menjadi maksud tujuanku datang ke tempat ini, di antara Melati putih Giyok Kau Yong, Sri Ratu Bunga Giyok Hong, telapak dingin. Hantian Chiu dan Tan Kiam Blem pernah terjadi hubungan sangat rumit, bila Giyok Hong menyintai suami Giyok Kau Yong, sebaliknya Hantian Chiu ada mengharapkan cinta kasih istri Tan Kiam Blem. Laki-laki ini lebih mudah terganggu, maka Tan Kiam Blem tak tahan godaan-godaan Giyok Hong harus mengalami drama yang menggenaskan, setelah disiksa dia dibuang ke dasar lembah. Permusuhan itu masih belum selesai, adanya Giyok Hong yang akan mengganggu ketenangan hati Hantian Chiu, maka Giyok Hong harus melenyapkan saingan itu. Giyok Hong tersenyum-senyum saja. Giyok Hong berkata lagi, Melati putih, ku tantang dirimu di puncak Pek Soat Hong, mengapa kau tidak berani menerima tantangan itu? Betul berkata Giyok Hong. Aku tidak pergi ke gunung Pek Soat Hong tapi berpikirlah lagi, adakah kau ke puncak gunung itu? Giyok Hong tidak dapat meneruskan perdebatannya. Dia pun tidak menepati janji, dia mengutus Li Bwe sebagai wakil dirinya, dan itu waktu Tan Kiam mewakili ibunya, janji dua di atas puncak Pek Soat Hong sama-sama tidak ditepati. Melati putih, Giyok Hong berkata, hari ini aku datang untuk menemui mu, dan bersediakah kau menerima tantanganku Giyok Hong yang menganggukan kepala. Setiap tantangan pastiku terima, dia berkata gagah. Melati putih, kau masih hebat seperti di masa mudamu, Giyok Hong memberikan pujiannya. Terima kasih, berkata Giyok Hong yang mesem-mesem. Sebelum pertandingan dimulai, ada sesuatu yang hendak ku sampaikan kepadamu, katakanlah, aku bicara atas dasar sebagai kawan, Giyok Hong berkata, sebagai kawan baik suamimu, aku tahu, sikap Giyok Hong yang cukup sabar. Kau cinta kepada Tan Kiam melem berkata Giyok Hong, Giyok Hong yang menganggukan kepala. Dan cintakah suamimu itu kepadamu bertanya lagi si Ratu Bunga. Tentu saja berkata Melati putih Giyok Hong. Giyok Hong tertawa, kau kira Tan Kiam melem sangat setia kepadamu. Tahukah bahwa dia baik kepadaku? Aku tahu betul. Dia sangat baik kepadaku. Lebih dari itu, dia pernah berjanji untuk memperistri aku, bohong melati putih Giyok Hong. Yang berteriak keras. Tidak bohong berkata Ratu Bunga Giyok Hong tandas. Hubungan kami telah lebih dari batas persahabatan biasa. Hanya wanita ganjen yang dapat mengucapkan kata-kata sepertimu, dengarlah keteranganku, berkata Giyok Hong. Tan Kiam melem tidak ada niatan untuk melepas dirimu. Dia masih cinta kepadamu, karena kau pandai merawat dirinya, tapi kau terlalu alim. Dia harus mendapat kepuasan secara liar, karena itu dia memilih aku. Dia pun termasuk salah satu laki-laki yang rakus, hanya akulah yang dapat memberi kepuasan kepadanya, terima kasih atas keteranganmu, berkata Giyok Hong. Kau tidak percaya mengapa tidak percaya? Yang hendakku ketahui adalah, dimanakah kini dia beradaku kira sudah tiada di dalam dunia, berkata Giyok Hong. Sudah ku duga, berkata Giyok Hong. Kau yang membunuhnya bukan? Salah sendiri, berkata Giyok Hong. Dengan alasan apa dia hendak meninggalkan diriku tidak tahu malu. Dengan alasan apa kau merebut suamiku, siapa yang merebut suamimu? Dia adalah suamiku, belum pernah aku menggugat kau merebut cinta kasihku, dengan alasan apa kau berani menegur aku? Untuk selanjutnya, jangan lagi kau menyebut persoalan ini, baik, berkata Giyok Hong. Dengan alasan apa kau berkunjung ke tempatku istana ratu bunga telah hancur di bawah tangan anak dan kawan anakmu itu, untuk mengadakan pembalasan, aku pun hendak merusak sumur penggantungan, silahkan. Ku harap saja aku dapat menuntut balas dendam kematian suamiku, melatih putih Giyok Hong menggapaikan tangannya, dia memanggil tujuh gadis dengan aneka warna pakaian, setelah mengadakan gemblengan kuat kepada ketujuh gadis itu, sudah waktunya untuk menggunakan tenaga-tenaga mereka. Tujuan gadis dengan aneka warna pakaian mendampingi pemimpin mereka. Di saat itu juga, Giyok Hong memberi komando untuk mengurung musuh. Ratu bunga Giyok Hong terlalu mengagulkan ilmu kepandainya, dia memasuki barisan kurungan itu. Melatih putih Giyok Hong menggerakkan barisannya serentak, bermainlah tenaga kekuatan delapan orang. Tujuh gadis didikan Giyok Hong mengenakan pakaian warna merah, putih, kuning, hijau, biru, jingga, dan jambu. Menggunakan langkah-langkah tertentu dengan suara-suara. Yang tidak sama, mereka melakukan irama pertempuran. Suara itu dapat membangkitkan sukma mereka tapi melemahkan lawan. Seolah-olah guntur yang saling sambar. Melatih putih Giyok Hong beserta tujuh anak buahnya mengurung Giyok Hong. Gerakan-gerakan mereka bertambah cepat, membawa desingan angin yang berkesur keras, bayangan-bayangan itu saling seliuran. Ratu bunga melayani setiap serangan itu. Giyok Hong keluarkan pekikan panjang, maka permainan silat berganti, tujuh gadis berpakaian tujuh warna mengitari lawannya, semakin lama, semakin cepat dan warna-warna itu pun bergulung-gulung bercampur menjadi satu, akhirnya hanya terlihat biang lalap putih yang mengurung Giyok Hong. Giyok Hong terkejut, ilmu ini tidak boleh dipandang ringan. Dia kehilangan pegangan untuk menyerang, hanya sinar putih panjang yang berdesing, tidak terpeta bayangan orang. Bagaimana dia mengeluarkan pukulan? Lebih daripada itu, suara dengungan gemuruh pun bertambah santer, seolah-olah menghadapi dunia kiamat, guntur-guntur saling samber di angkasa yang gelap. Keadaan seri Ratu Bunga Giyok Hong terjepit. Han Tian Chiu, Tok Sim Kiam dan Giyok Loset menyaksikan keadaan buruk bagi pihaknya, mereka menggerakkan kaki siap membantu dan memecahkan kurungannya barisan gadis tujuh warna. Permaisuri dari Kutub Utara Pek, Tek Hap melintangkan tangan, dia membentur Han Tian Chiu. Tan Seng bertemu dengan serangan Tok Sim Kiam. Dan Tan Kiam Pek menghadang kemajuan Giyok Loset. Dua gadis baju merah menyertai Giyok Hong mendapat tandingan lima gadis dari sumur penggantungan. Tidak ada seorang yang berpeluk tangan. Inilah peperangan terbesar yang pernah terjadi dari Istana Ratu Bunga dan sumur penggantungan. Dari lima front pertarungan, hanya satu yang menguntungkan pihak sumur penggantungan, itulah pertempuran antara Giyok Hong beserta tujuh gadis tujuh warnanya yang menghadapi Giyok Hong. Dari itu empat front lainnya sangat menguntungkan pihak Istana Ratu Bunga. Pek Pek Hap terdesak oleh Han Tian Chiu. Tan Seng tidak kuat mengimbangi kekuatan Tok Sim Kiam. Seharusnya Tan Kiam Pek dapat mengalahkan Giyok Loset, tapi pertempuran ini terlalu dekat dengan Tan Seng, seringkali Tan Kiam Pek membantu keponakannya maka jalan pertempuran menjadi seret. Lima gadis sumur penggantungan tidak dapat mempertahankan diri dari serangan dua gadis Istana Ratu Bunga. Dua gadis ini adalah didikan Liu Eng Chiao Wal Marhum. Orang pertama yang tidak sanggup mempertahankan diri dari gencaran pukulan lawan adalah Permaisuri dari Kutub Utara Pek Pek Hap. Lawan jago wanita ini adalah suami sendiri, betul suami tidak sah, Tok Han Tian Chiu sudah dapat menghasilkan seorang gadis cantik jelita. Karena itu, Pek Pek Hap tidak dapat berlaku kejam. Berbeda dari Pek Pek Hap, Han Tian Chiu bukan terbuat dari sel-sel manusia, dia berlaku kejam, setiap pukulannya mengandung unsur kematian, suatu ketika, dia mengirim satu pukulan tangan kiri, datangnya cepat sekali, juga dari arah yang tidak mudah diterka, Buk Pek Pek Hap dipukul jatuh. Pek Cuyong mengeluarkan jeritan kaget, dia maju memukul ayahnya, kemudian menerkam tubuh ibunya. Han Tian Chiu melupakan hubungan dengan putri sendiri, tangannya terayun bat siap menerjangkan bayangan Seng Putri. Pek Pek Hap menarik tubuh Pek Cuyong mereka, ibu maupun anak itu luput dari kematian. Berulang kali Han Tian Chiu memukul dan berulang kali pula Pek Pek Hap menyingkirkan diri. Keadaan ini sangat krisis sekali. Krisis kedua adalah jatuhnya Tan Kiam Pek. Manakala Tan Seng menderita tekanan yang terlalu kuat, Tan Kiam Pek memukul Tok Sim Kiam dan ini waktu Gio Closet memukul Tan Kiam Pek. Hek, Bek. Tan Kiam Pek kena pukulan pertama, tapi dia marah, tangannya dibalikan ke belakang, di saat yang bersamaan, dia pun berhasil melakukan pembalasan. Gio Closet dipukul jatuh. Kedua orang ini pun terluka sangat parah sekali. Krisis ketiga adalah untuk bagian Tan Seng yang tidak ada bantuan. Tok Sim Kiam bersenjata pedang, bet, bet, bet. Tiga kali serangan mengancam tiga jurus pertahanan Tan Seng, salah satu dari tiga serangan itu tidak dapat dielakan. Kreat. Dada Tan Seng ditembus oleh pedang lawan. Ha, 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 Tok Sim Kiam tertawa. Tan Seng menggunakan semua kekuatan yang ada, dia menubruk ke depan, tanpa menghiraukan pedang yang menembus ke belakang, dia mengirim satu tendangan kilat. Hek. Ujung kaki Tan Seng mengenai ulu hati, dan Tok Sim Kiam yang terlalu cepat bergerang itu pun roboh jatuh. Dia menghembuskan napasnya setelah mengirim satu tusukan pedang yang mematikan. Lima gadis sumur penggantungan menerita luka-luka ringan di beberapa bagian tubuh mereka. Di pihak istana ratu bunga telah kehilangan Tok Sim Kiam, jago dari pelarian. Barisan pendukung An Chiawini sudah mati. Gia kloset luka di bawah tangan Tan Kiam, pek. Jiwanya pun terancam. Di pihak sumur penggantungan luka Tan Seng, luka ini tidak mungkin ditolong lagi, pedang telah menembus sampai ke belakang. Dan jago nomor dua Tan Kiam Pek juga menderita luka cukup berat. Masih ada pepek hab dan pek coyong. Jiwa kedua orang ini pun masih berada di ujung tanduk. Jelas bahwa situasi perkembangan tidak menguntungkan sumur penggantungan. Dari jauh berlari datang dua bayangan. Eh, suhuku berada di sana yang di kanan berkata, dia adalah gadis berbaju merah libu. Bayangan yang mendampinginya mudah diduga, inilah pendekar dungu muda Ong Jiyehau. Keadaan sumur penggantungan sangat berbahaya. Mari kita bantu mereka, Ong Jiyehau mempercepat langkah. Sebentar kemudian, pasangan ini sudah memasuki gelanggang pertempuran. Aha, Ong Jiyehau berteriak. Manusia kurang ajar berani mengganggu kawan-kawan kuda menyerbu masuk. Orang yang dapat incaran pertama adalah si telapak dingin Hantian Chiu. Jali Hantian Chiu pernah diintimidasikan oleh kekebalan Ong Jiyehau, dia meninggalkan pepek hab dan pek coyong, berusaha melarikan diri. Ong Jiyehau mengirim satu pukulan. Dengan mudah Hantian Chiu mengelakkan diri. Maka mereka seperti tikus dan kucing, saling kejar di sekitar daerah itu. Li Buwe menghampiri Tan Seng. Keadaan Tan Seng tidak dapat ditolong, dia memeramkan kedua matanya. Nona Tan, Li Buwe memanggil perlahan. Tan Seng membuka dengan berat, arwahnya sedang melayang-layang, melakukan perjalanan ke arah neraka. Tidak lama lagi, dia dapat meninggalkan dunia yang fanatik itu. Kau dia terkejut sekali. Betul berkata Li Buwe. Aku dan Ong Jiyehau balik untuk menjemputmu. Tan Seng mengucurkan air mata. Terlambat, dia berkata lemah. Kuatkanlah imanmu, berkata. Li Buwe. Kita berusaha menolong. Tidak mungkin, Tan Seng mengatupkan matanya. Nona Tan. Ong Jiyehau akan mengalahkan lawannya. Tolong, beritahu, kepadanya, kata Tan Seng lemah. Janganlah kau banyak memikir yang bukan-bukan, Li Buwe datang menghibur. Tahukah mengapa kita balik kembali? Tan Seng tidak membuka mulut. Dari keterangannya Ong Jiyehau, Li Buwe meneruskan cerita. Aku tahu, bahwa kau juga menaruh hati kepadanya, Tan Seng memelekan penutup mata yang sudah menjadi sangat berat, harapan hidupnya sangat tipis. Ong Jiyehau berkata kepadaku, sambung Li Buwe. Dia juga cinta kepadamu. Aku tidak keberatan untuk menarik diriku. Kita dapat hidup bersama. Maukah kau turut serta aku? Aku, Tan Seng hendak mengangkat kepalanya, tapi tidak berhasil, keletak, kepala itu jatuh telkol dan untuk seterusnya. Tan Seng tidak dapat menggerakkan bibir lagi, dia mati. Oh, Li Buwe tidak dapat melawan kodrat alam. Hang Tian Chiu memukul Ong Jiyehau, tentu saja tidak dapat mengganggu kemajuan pemuda itu. Ong Jiyehau dapat jatuh berbangun seribu kali, seribu kali juga dia tidak mati. Karena kewalahannya, Hang Tian Chiu meneriaki kekasihnya. Gio Hong, kita pergi. Dia melejitkan kaki hendak meninggalkan tempat itu, tujuannya ke arah barat. Pek-pek-pek-pek melintangkan dirinya di hadapan Hang Tian Chiu. Si telapak dingin membalikan badan, siut. Berganti arah, dia lari ke arah utara. Eh, kau jangan lari, melati putih Gio Kho yang meninggalkan arnanya, dia mengirim satu pukulan. Hang Tian Chiu menjadi nekat, dia mengangkat kedua tangan, menerima pukulan itu. Terdengar suara benturan dari dua tenaga yang sangat keras, badan Gio Kho yang terdorong ke belakang. Kesempatan itu telah memberi peluang baik bagi Ong Jie Hau, tanpa tanda atau aba-aba lagi, dia menjatuhkan pukulannya. Hang Tian Chiu bergulingan pergi, tapi tidak urung gegernya mendapat tekanan hebat. Dia menderita luka. Tubuh itu jatuh di bawah kaki permaisuri dari kutub utara Pek-pek-pek. Jatuhnya celentang menengadah langit. Pek-pek-pek menurunkan tangannya, begitu cepat gerakan itu dan tanpa dapat dielakkan lagi, pukulan ini mengenai dada Hang Tian Chiu. Terdengar suara jeritan panjang yang mengerikan, Hang Tian Chiu yang dipukul di depan dan di belakang, tanpa dapat membuat pertolongan sama sekali, dan di dalam waktu yang sangat singkat, dengan kera yang sangat mengenaskan, tubuh itu diam tidak bergerak. Laki-laki ahli wajah bunglon ini pun mati di bawah tangan wanita yang pernah diperkosa olehnya. Gio Kho Yong dan Ong Gio Kho saling pandang. Dilain saat mereka memandang ke arah Pek-pek-pek, wanita ini sedang mematung di hadapan jenazah lakinya. Pek-Kho Yong juga turut mengeluarkan suara jeritan. Ayah, Hang Tian Chiu tidak dapat mendengar jerit tangis putrinya. Mengikuti pertempuran tujuh gadis tujuh warna yang mengurung ratu bunga Gio Kho Hang. Keluarnya Gio Kho Yong dari gelanggang pertempuran itu meringankan beban Gio Kho Hang, dia sudah terlalu letih, berkutat lagi beberapa saat, ada baik untuk melarikan diri. Melongok ke arah luar kurungan, semua bala bantuan yang diharapkan tiada kunjung datang. Ternyata hentian Chiu, Gio Kloset, Tok Sim Kiam dan dua gadis baju merah sudah menggelap di tanah. Biar bagaimana, ilmu kepandayan Gio Kho Hang memang luar biasa. Suatu waktu, menggunakan kekosongan pertahanan tujuh pengurungnya, dia melejitkan diri, bagus sekali. Tanpa dapat ditolak, tubuh Seng Ratu keluar dari kurungan. Terbentang di hadapan Gio Kho Hang, bangkai-bangkai semua kawan yang dibawa untuk menyerang sumur penggantungan. Wajahnya berubah. Begitu matanya bertumbuk dengan bayangan Ong Jie Hau. Dia dapat menduga kesalahan apa yang menyebabkan penyerangan Ratu Bunga Gio Kho Hang, kucar kacir ternyata pemuda Bego itu yang merusak rencana. Kaki Gio Kho Hang menutul tanah, dan lagi-lagi dia melayangkan diri. Maksudnya menjauhkan musuh-musuh berbahaya. Gio Kho yang mencoba merintangi larinya musuh itu, tidak berhasil. Gio Kho Hang lebih pandai darinya. Giliran Ong Jie Hau yang mengirimkan pukulan kelas berat. Gio Kho Hang menjatuhkan diri, dengan tipu, ular meluncur di sawah. Dia meratakan tubuh dengan tanah, cukup jauh juga. Di kalah dia bangun meletik, dan hanya melayangkan badan, enteng bagaikan burung kepatis, wanita itu meninggalkan musuh-musuhnya. Permaisuri dari kutub utara Pek, Dek Hap lari mengejar. Melati putih, Gio Kho Hang menaruh dendam yang luar biasa, Bila bukan gara-gara wanita ini, tidak mungkin Tan Kiam Lem melarikan diri. Dan keluarganya pun tidak mengalami perceraian. Dia mengintil di belakang Gio Kho Hang. Kecuali dua orang itu, Ong Jie Hau adalah orang yang mengejar Gio Kho Young dan Pek, Pek Hap tidak mungkin dapat mengalahkan lawannya. Tiga orang ini mengejar Gio Kho Hang yang sudah mulai letih. Gio Kho Hang lari meninggalkan sumur penggantungan, dikejar oleh Gio Kho Young, Pek Hap dan Ong Jie Hau. Dua wanita yang kita sebut lebih dahulu mempunyai dendam kematian lelaki, secara tidak langsung. Gio Kho Hang yang mengakibatkan terjadinya drama sedih itu, Ong Jie Hau adalah inti kekuatan untuk mengalahkan lawan tangguh. Sebenarnya di dalam keadaan yang normal, bila bukan diberi dan di saat itu, untuk melarikan diri dari tiga pengejarnya. Gio Kho Hang dapat mengelakkan pengejar. Pengejar itu, terlalu mudah baginya yang memberatkan kedua kaki Gio Kho Hang adalah pertempuran alot dengan tujuh gadis tujuh warna dan melati putih. Sebagian tenaganya sudah disusutkan. Tentu saja dia terempas sempis. Dari ketiga pengejarnya, Ong Jie Hau memiliki kekebalan yang tidak terkalahkan. Gio Kho Hang memiliki ilmu meringankan tubuh yang tertinggi, lari-lari setengah li, si melati putih berhasil memperpendek jarak pengejaran. Gio Hang, kau jangan lari, berteriak Gio Kho Hang. Gio Hang tidak menghiraukan teriakan itu, larinya semakin cepat lagi. Gio Kho Hang mengempos tenaga, terbang melayang tinggi, meluncur dengan kecepatan penuh, dan dengan tangan yang sudah ditekuk keras dipandangkan lurus ke depan. Pak, pundak Gio Hang menjadi korban. Mengalami dan mendapat pukulan itu, badan si ratu cabul sempoyongan, kakinya nyangkut pada tangga yang melintang di ajatuh ngusruk. Ong Jie Hau dan Pek, Pek Hap menyusul datang. Bersama-sama dengan Gio Kho Hang mereka mengurung wanita itu. Tiga orang dengan enam tangan mereka mengancam korbannya. Satu bayangan merah meluncur datang, dengan kecepatan yang tidak dapat dilukukiskan dengan pena, memasuki kurungan ketiga jago kita, dua lebih cepat lagi, bayangan merah itu keluar dari pusat perhatian. Bersamaan dengan lenyapnya bayangan merah itu, turut lenyap pula lah si ratu bunga yang sudah ngusruk di tanah tadi. Gio Kho Yang, Pek Apek Hap dan Ong Jie Hau hampir mengeluarkan jeritan kaget, datangnya bayangan merah dan lenyapnya Gio Kho Hang terlalu cepat bagi mereka, tentu saja mengejutkan semua orang. Bayangan merah adalah seorang kakek kurus kering, pakaiannya seperti api, dengan tata kera yang tidak sama dengan apa yang biasa orang kenakan, mudah diduga, bahwa orang ini datang dari luar Tiong Goan. Inilah kakek berbaju merah yang pernah Tan Ciu dan Chang Cheng-Ceng jumpai di gunung Pek Hoasan Menkroyok, kakek baju merah memandang Gio Kho Yang CS. Siapa nama Tuan Melati Putih Gio Kho Yang membentak? Kutlau Kui, berkata kakek berbaju merah singkat. A-a-a, tiga jago dari Tonghe He-e, he-he-he, kakek kurus kering itu tertawa, masih ada orang yang kenal nama tiga jago Tonghe. Tiga jago Tonghe adalah rangkaian nama tiga orang. Mereka adalah Tai Tau Kui, Kutlau Kui, dan Bu Cheng Kui. Kakek baju merah adalah jago nomor dua dari urutan nama itu. Gio Kho Yang menunjuk Gio Kho Yang masih berada di dalam pelukan Kutlau Kui. Kau tahu siapa orang yang kau tolong itu dia hendak memberi peringatan kepada si kakek kurus, bahwa wanita yang ditolong olehnya adalah seorang wanita cabul, seorang wanita jahat yang dimusuhi oleh banyak orang. Si kakek kurus Kutlau Kui tertawa. Aku menolongnya, karena aku kenal dia, dia mengemukakan pendiriannya. Ternyata pihak Tong He juga mempunyai hubungan dengannya di sini menyangkut soal pribadi, kau tidak perlu tahu. Ternyata Kutlau Kui juga termasuk salah satu dari sekian banyak kekasih liar si Ratu Bunga Giyok Hang. Tentu saja dia mau mengadakan pembelaan untuknya. Giyok Hang yang pek-pek-khab dan Ong Giyok Hang tak akan membiarkan Kutlau Kui menolong Giyok Hang. Lepasnya si Ratu Cabul dari tangan mereka berarti bibit bencana bagi manusia umumnya, bagi laki-laki khususnya. Ong Giyok Hang membentak. Hei, segera turunkan di suatu tempat yang empuk, berkata si kakek kurus Kutlau Kui. Bukan di tempat ini tahu sudahkah terpikir olehmu, apa akibat dari sikapmu yang berkepala batu pek-pek-hab turut buka suara. Hei, 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 Kutlau Kui tertawa. Siapakah yang berkepala batu sudahkah terpikir oleh kalian, apa akibat dari bentrok dengan pihak Tong Hei, Ong Giyok Hang berteriak, dimanakah letak keumbelan dari pihak Tong Hei. Aku Ong Giyok Hang belum pernah dengar, aku Ong Giyok Hang hendak menantang pihak kekuasaanmu itu. Kutlau Kui memperhatikan si pemuda tolol, tidak ada yang aneh, pelipisnya juga kurang dalam, menandakan bahwa tenaga latihan orang yang bernama Ong Giyok Hang ini pun kurang sempurna betul. Dia berani mengucapkan kata-kata besar. Begitu sombong siapakah beking di belakangnya. Coba kau datang lebih dekat lagi, dia menggapaikan tangannya. Akanku perlihatkan ker-ker pihak Tong Hei mengalahkan lawannya, Ong Giyok Hang maju empat langkah. Wut, Kutlau Kui mengayun tangan. Duk, dada Ong Giyok Hang dimakan pukulan mendadak itu. Wut, gedebuk. Tubuh si pendekar dungu muda celentang di tanah. Aha, Ong Giyok Hang meletik bangun dan mengeluarkan suara teriakan. Kau cuma menyerang, menyerang tanpa memberitahu kepada orang yang bersangkutan dengan berlenggang kangkung. Ong Giyok Hang mendekati lawannya lagi. Kakek kurus Putlau Kui mendelikan mata, adakah manusia sekuat ini dipukul tanpa luka sama sekali? Wut, sekali lagi dia memukul lawannya.